Oke sahabat-sahabat ini bautnya sudah saya lepas Kita tinggal buka Pelan-pelan membukanya penahanan Jadi sahabat-sahabat ini kuncinya ini hanya Seperti ini penampokannya Ini sudah saya lem Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat kali ini saya berbagi Kesedihan ya Kunci ruangan saya ini rusak nih Maklum ya Zaman Corona Nah tadi saya susah pembuka Ini tertinggal di dalam ya Nah sekarang bagaimana cara menyambung ini Ini yang saya pikirkan Oke sahabat-sahabat kita akan bongkar Ini semuanya ya Kita akan bongkar dulu kuncinya Kita copot lah pada intinya ya sahabat-sahabat ya Kita copot semua ini Ini kita copot Ini baut-bautnya juga kita copot Oke Kita lanjutkan sebentar nanti ya Sahabat-sahabat saya ambil obing dulu Kita lepas yang disini dulu ya sahabat-sahabat ya Nah kita lepas dulu gagalnya Kita lepas aja dulu semuanya Arah ini tuh dia Nah tuh jatuh dia Oke Sudah kita copot Habis itu kita copot yang ini Ini kita copot ya Untuk melepas silinder kuncinya Oke sahabat-sahabat Nah dia tuh copot dah Kemudian kita lepas baut yang ini lagi Untuk melepas sarang kuncinya Oke sahabat ya Sekarang akan kita tarik ini Kita copot aja Sudah lepas sarang kuncinya ya Sahabat-sahabat Nah jadi penampakan semuanya ini Sarang kuncinya Ini namanya silinder Ini silinder ya Ini beranikaragam ukuran Dan beranikaragam harga Kalau mengganti ininya Kalau sarangnya masih bagus Nah sekarang ini yang copot Sahabat-sahabat Hanya copot ya Tidak rusak sebenarnya Pelatukku masih bagus Nah makanya saya akan mengganti ini Bagaimana caranya Kita akan bongkar ini Karena ada obingnya nih Kita coba belajar membongkar ini ya Sahabat-sahabat Membongkar kunci Sekarang kita judulnya adalah Reperasi kunci Dan apa pembelajaran yang Kita dapat dari Reperasi kunci ini Nanti akan saya sebutkan ya Sahabat-sahabat Simak terus videonya Sampai selesai Oke sahabat-sahabat Ini peralatan yang Akan kita perlukan ya Untuk reparasi kunci yang copot Pelatuk ini ya Sahabat-sahabat Kita perlu Tisu Untuk perlengkapan Merkatkannya nanti Nah kita perlu tisu ini ya Sahabat-sahabat Biar men Sekantik kopi untuk saya minum Sahabat-sahabat Memak Kopi jahe Ya sahabat-sahabat Kita akan bongkar ini Kita sampingkan dulu ini Sahabat-sahabat Kita akan bongkar ini Mudah-mudahan bisa ya Oke Coba Memang tidak Tambah parah ya Sahabat Kalau tambah parah Dawa Baik Reperasi kunci Apa makanan kunci Dalam kehidupan Yang namanya kunci itu Ya Sedikit Igin selisih Antara gigi Dengan sarangnya Dia tidak bisa masuk Artinya Gigi ini Terlalu Sinkron ya Antara Yang datang Dengan yang Yang ada Harus Mempunyai Kesamaan Tujuan Kalau Berbeda Tujuan Maka Nah Bukan beda Dua hasilnya Ya Sahabat-sahabat Ini Saya Ngeri juga Ini Saya Tidak tahu Bukanya Dimana Dimana Sahabat-sahabat Oke Dimana Bukanya 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 Buka Tidak Tidak Bisa Ini Tidak Jadi Begini Nah Sahabat Tidak Lumit Isinya Cuma Gini dong ya ini doang ya sahabat-sahabat oke ini kita lepas dulu nanti kalau saya salah pasang ini ya pasti tidak bisa masuk ini masuknya ke sini mungkin kita copot dulu ini sahabat ini kita copot nah sekarang yang jadi pikiran saya adalah merekatkan ini ke tempat yang gimana tadi mana tadi sahabat ayo gimana tadi halo halo ini dia dia mau ikut ngopi ya sahabat-sahabat dia mau ikut ngopi dengan saya nah sekarang saya mau merekatkan ini gimana caranya supaya ini jalan lepas lagi gitu ya sahabat-sahabat nah ini yang perlu kita pikirkan untuk merekatkan itu nah caranya gimana ini yang harus sahabat pahami kita stop dulu saya menyiapkan miak-miak wanginya ini harus kita bersihkan dulu dengan thinner maksudnya supaya ketika kita ngelem kita ngelem bukan ngelem yang mabok ya supaya kita merekatkan lem korya ini nanti berkatannya maksimal gitu ya kalau ada emplas ya sih ya emplas ya kalau karena saya tidak bawa emplas ya kantor saya jadi saya seperti ini aja menggunakan bensin di atau thinner ya thinner A yang cepat kering lah jenisnya nah ini harus kita bersihkan kalau tidak kita bersihkan maka percuma kita ngelem karena dia akan copot lagi ya sahabat-sahabat oke nah sudah bersih ini yakin sudah bersih nah berarti ini kita kembalikan dulu ke asalnya nah kita tinggal memikirkan bagaimana ini ngelem ini ya sahabat-sahabat caranya gini ya ya akan gini kan pasangannya gini kan oke kita coba dulu iya oke caranya gini sahabat ya oke saya perlu gunting ini ada gunting caranya gini kita potong pisu ya jadi untuk menggunakan lem korya ini tidak semarangan walaupun dia kuat kalau tidak pakai teknik ya percuma jadi harus ada alat bantunya supaya lem korya ini maksimal gitu maksudnya sahabat-sahabat ini kita dipak begini untuk masuk ke sana nantinya untuk menjadi pengganja nah sekarang ini kita ini kan masuknya gini ya pastikan ini kena yang bakalan menekan gitu ya nah berarti kita masukkan disininya oke kelebihannya kalau kelebihan dibuang jangan nanti malah kena itu nah ini caranya ini nah ini kan kena seperti ini ya nah oke sudah siap sip gitu ya nah ini bisa kita tambahkan lagi disini lemnya bisa kita tambahkan lagi ini pisunya juga bisa kita tambahkan lagi sebelum kita masukkan lemnya kita bisa memasukkan ini mengganja ya sahabat-sahabat mengganja maksudnya oke saya cari alat tutus-tutus tambahan oh please jangan terbang dulu iya gini sekunting bisa ya dipakai lah itu lagi supaya nanti ketika kita lem semuanya merekat nah kita masukkan ini ya itu masukkan lagi nah gitu ya lemnya harus pastikan yang cair jangan yang kental ya sahabat-sahabat jangan yang sudah lama ya supaya dia bisa meresak ke semua lapisan tisu ini nah terus dia sampai penuh ya tisu sahabat-sahabat jangan jangan plastik harus tisu sudah di sebelah yakin harus yakin masuk ke dalam ya sahabat-sahabat banyak ini nah kalau kita tidak pakai tisu sahabat-sahabat ya nanti lemnya akan menyentuh hanya bagian-bagian sisi-sisi kecil nah jadi kalau kita ngelam-ngelam itu ya gunakan tisu ini supaya semua permukaan itu nempel dengan bantuan tisu kalau lemnya aja yang ditumpahkan ke sini pertama lambat kering ya dan kalau terbalik dia akan meleleh tapi karena ini ada tisu ya maka tisu ini menahan lemnya tidak keluar sampai lem itu kering ya sahabat-sahabat nah ini penuh sudah ya sampai penuh oke sudah 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 terisi dengan tisu tuh tuh oke ya sekarang ini kita buka uh di hati mata ya oke yakinkan dulu ini sudah benar-benar masuk dan yakinkan dulu ini benar-benar pas bahaya kalau salah ya kalau salah bahaya oke nah pas ya kayak dia gerakan nick seperti ini gitu ya oke nah oke kita lem dulu apa kita perbaiki dulu ya ini kayaknya ada yang ada yang mengganjal ya ketika dia masuk coba terus lagi pastikan lancar ya ada yang mengganjal ya waduh bentar nanti saya kalau saya lupa nanti awas ini ini kayak gini tadi ya ada yang ganjal ya sahabat-sahabat tadi ya bekas bekas saya jepit pakai tang tadi sahabat-sahabat ini harus di pukul-pukul lagi nah oke masih ya oke sahabat ini saya betul kan dulu pakai palu kita stop dulu ya sahabat-sahabat ya tadi kan gara-gara nya ya saya pukul tadi ya bukan ketika tadi terjebak di dalam lubangnya saya tarik pakai tang ya rupanya karena saya tarik pakai tang karena ini kuningannya lemah tipis sehingga ini lempek-lempek yang tidak rapi lagi lalu dia tidak lancar ketika masuk ke lubang ini ini sudah lumayan ya nah cuma di sini masih tepang nih ini tidak lancar cuma bisa aja oke bisa aja bisa tapi sih agak keras ini memutarnya oke sudah mulai bisa ya sahabat-sahabat nih oke nah masih saya tipis sedikit lagi ya andaikan ada kikir lebih baik di sini yang dilebari tapi saya tidak punya kikir ini masalahnya kalau di sini yang digosok makin tipis nih kuningannya makin tipis tapi tidak apa-apa ya oke kita pasang lagi sahabat-sahabat kita pasang lagi ini gimana tadi ya ini kita masukkan ini kita masukkan ke sini tadi ya ini pairnya kalau kalau pairnya terbang gawat deh tidak ada pengganti ya saya punya nah ini 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 habis itu kita masukkan ini kunci anunya kunci pelatuknya oke bisa tidak ini masukkan kok udah bisa masuk ya saya tergibak lagi nih oke belum ya saya belum ngelam tadi ada tambahan sedikit kita lem dulu nanti copot lagi deh kita keringkan nanti jadi tisu dan lem ini di samping untuk merekatkan ini juga mempertebak dinding pelatuk ini karena dindingnya ini ya tidak full kuningan ya ada lubang-lubangnya jadi sangat tipis di sini-sininya ya ya sahabat-sahabat sangat tipis wah ini lama nunggu kering nih oke stop dulu ya sahabat saya ngopi dulu ya ngopi kita ngopi dulu oke sambil kita lanjutkan kita pasang lagi di sini kenapa tidak masuk ya ada apa hu itu ya tidak masuk dia karena tidak ditekan itu kunci pelatuknya nah ini ditekan kesana sahabat ini nah gitu ya biar ditekan 10 tahun juga tidak bisa masuk dia nah jadi prosesnya ini untuk menahan kunci lipol 1 dan lipol 2 gitu kan kalau terdorong kesana dia bisa pindah maju gitu kemudian diputar lagi ini ini ditorong kesana sambil ini diputar ditarik dia kesana putar lagi sekali dia kesana gitu ya sahabat-sahabat nah nah ini untuk menahan nah kuncinya ya untuk menahan nah lalu kita sambungkan lagi perangkat-perangkat yang lain ini kunci yang ini kita pasang gimana nih agak susah yang ini nih nah itu dia kita pasang gini ini dia pelatuknya ini kita nah ini fungsinya untuk membuka kunci ini ya sahabat-sahabat kalau itu terlepas dia tidak bisa membuka lagi nah jadi harus ya kemudian ini satu lagi gimana saya bingung juga ini susah juga ya urusan pegasnya saya paling paling benci ya sahabat-sahabat benci juga saya dengan pegas-pegas kayak gini dia tidak makal kadang-kadang nah ini ya oke mudah-mudahan dia tidak makal ya sahabat nah kemudian ini kita kait seperti ini dan ini harus pasti masuk sahabat ya ini harus pasti masuk yang ini 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 harus masuk ada lubangnya ini dia lubangnya ini ini masuk ke sini nah supaya ketika kuncinya diputar dia bisa mendorong kesini gini nah gitu ya nah dia membuka ini tanpa memutar tangan gagang ini cukup putar kunci disini selendernya berputar tuas ini akan membuka ini membuka pelatuk kunci kunci sementara oke ini sudah beres sahabat-sahabat selendernya kita pasang belakangan ini dia pelatuknya pelatuk inilah yang menggerakkan kunci ini ke ujung tarik dan tonjol keluar nah disini inilah kunci kehidupan sahabat-sahabat ya ada gigi gergi ini sudah diatur dan kemungkinan untuk sama dengan kunci yang lain 1 berbanding 100 ya sahabat-sahabat 1 berbanding 100 sebab lain kunci ini beda geser sedikit lain lagi dan kemungkinan ada sih sama kunci ini ya tapi 1 berbanding 100 ya sahabat-sahabat mungkin aja satu pabrik itu beberapa bisa sama satu kunci ini bisa membuka kunci pintu yang lain ya karena keterbatasan membuat gigi gergi ini ya tidak mungkin lah ya kita dalam seribu misalnya kan berbeda ya pasti ada yang sama dalam seribu panjang dan pendek gigi gerginya ini jadi jangan bingung kalau sahabat-sahabat membeli kunci lalu ada yang sama bisa membuka pintu yang lain ya tapi tidak semuanya juga ya bisa dibuka dengan kunci yang serberasuk seperti itu karena ini mirip gigi gerginya ini mirip ya nah jadi dalam hidup dan kehidupan itu juga kita bisa juga menggunakan kunci-kunci orang lain untuk kita modifikasi ya kita amati kita tiru dan modifikasi untuk bisa membuka kesuksesan kita juga seperti kesuksesan orang lain ada kunci-kunci kehidupan yang dipakai oleh orang lain kita juga bisa memakai kunci itu untuk diri kita dengan memberikan modifikasi ya bukan dengan tujuan untuk menjiplak bukan dengan tujuan untuk mengambil hak cipta orang lain ya hak patent orang lain apalagi sampai membuka privasi pribadi orang lain ya sahabat-sahabat kita pasang ya bismillahirrahmanirrahim oke ada lima nomornya sahabat satu dua oh ada enam ya ada enam nomornya jadi ketika kita memasang mor ini juga ada caranya kita jangan paksa ya nah kita harus memasangnya dengan kelembutan kalau sekali kita menggunakan kekerasan kalau dratnya ini sudah patah ya sudah rusaklah semuanya ya sahabat-sahabat ya jadi kita putar ke kiri ke kanan dulu untuk mengenakan dratnya gini lawan arah dulu gitu ya baru kita putar ke arah kuncinya tidak bisa langsung kita keras gitu ya bentak gitu dulu ya kita harus gunakan kelembutan kita gunakan dulu arah yang diminta ya oleh drat itu baru kita mengarah ke arah penguncian yang gini kan balik arah ini ya untuk mengunci kan ke kanan nah tapi putar kesini dulu untuk mengenakan dratnya baru kita putar kalau terasa jangga atau keras atau susah jangan dipaksa ya berarti malah merusak dratnya lubangnya nah gitu sahabat ya sebelumnya kita cek dulu mungkin ada yang kelebihan alias ada yang belum terpasang oke lem oke ya sahabat ini nya oke nah kita tes tesnya gini kita cari alunya kita pasang dulu ya kita pasang dulu kita tes oke oke nah sudah sip ya jadi kan copot coba kita tarik tarik lagi tidak bisa lagi kan karena sudah dilem dengan bantuan tisu ya kita menggunakan korea sebagai cairan lemnya nah sudah nah gitu ya oke mantap gak gitu ya intinya coba kita putar disini nah berhasil berhasil sahabat sahabat nah sekarang kita tinggal pasang aja lagi kan beres oke oke kita akan kuatkan semuanya siapa tahu ada yang masih longgar oke ini harus ini ya masih belum kena nah gitu ya oke kita kencangkan barang kalian yang longgar ini harus ini ya sip kunci siap dipergunakan seperti baru lagi ya sahabat sahabat seperti lagi baru lagi kalau ininya hilang kita beli selendernya aja yang sama dengan itipe ini yang sama itu maksudnya lebar lebar lobangnya sama kemudian panjang pelatuknya ini nih panjang pelatuk ini sama jadi ukuran selendernya pas dan pelatuknya ada yang panjang dan ada yang pendek ya kalau yang panjang panjang seperti ini ada juga yang pendek nah jadi harus pas kalau yang panjang kita pasang yang pendek tidak mau dia karena tidak cocok apapun dalam hidup kehidupan ini kalau tidak berkecocokan maka tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya ya sahabat sahabat itu lah pembelajaran yang ingin saya sampaikan ya dalam perbaikan kunci ini kunci kehidupan kunci pintu kunci kesuksesan harus ada ya kalau ada kehidupan ada kunci suksesnya ada sukses ada kunci suksesnya apa kuncinya kita bisa membeli kita bisa belajar kita bisa meniru teman kemudian kita amati tiru dan modifikasi tentunya ya sahabat sahabat nah sekarang saya akan pasang yakin sudah ya kita yakinkan dulu semuanya sudah kuat ya ini sudah kuat ini sudah kuat ya oke ini sudah kuat juga oh ada lagi satu ternyata untung saya cek ini nah sudah kita pasang kita pasang kita pasang ya oke sahabat sahabat kita akan pasang ya oke nah sahabat sahabat kita akan pasang ya sudah ya sudah saya pasang tinggal mengencangkan bautnya nah nah jadi ketika kita mau memasang kunci yang ter integrasi dengan yang lain kita harus pasangnya jangan langsung kencang di satu baut jadi harus semuanya harus longgar dulu baru setelah semua bisa masuk baru kita kencangkan ya sahabat sahabat ini nah sudah habis itu baru sini nah saya tinggal mengencangkan aja lagi ya kalau sudah dipasang semua mornya jadi kita pasang semua dulu pasang longgar dulu baru kita kencangkan tidak bisa kalau kita mengencangkan satu baut sedangkan baut yang lain belum terpasang itu berbahaya nanti bisa merusak yang lain mungkin jadi semua harus seirama seiring dan sejalan maksudnya nah sudah baik dan ini tidak copot lagi sudah kita tarik oke oke terima kasih semuanya ya dan konten saya hari ini memperbaiki kunci tapi dengan maksud ya ada pembelajaran pembelajaran di dalamnya yang harus kita simak ya yang harus kita pahami kita hayati apa maksudnya kunci ini sebenarnya ya dan bagaimana cara memperbaikinya proses memperbaikinya tentu mengalui tindakan-tindakan yang seirama dan sesuai dengan alamnya ya kunci ini adalah alamnya tadi ketika saya bongkar sarangnya itu adalah alamnya kunci dan kita yang datang kita yang memperbaiki kunci ya harus seirama dan sehati dengan alamnya kalau sudah kita berubah merubah dan memodifikasi seperti disini tadi saya pukul nah itu akan kesulitan ketika diperbaiki kenapa karena kita melakukannya tidak sesuai dengan keadaan dari kunci ini sendiri kita harus menyesuaikan dengan kondisinya ya kalau nya lemah kita oke sahabat-sahabat ya sudah selesai demikian yang dapat saya sampaikan hari ini di konten kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sukses salam sukses salam sukses salam sukses terima kasih